Hai guys hari ini saya ada satu pengungsian ini adalah kereta mcvc tiriten nah dia punya masalah ini air radiator bercampur dengan minyak inzin ya jadi kalau kita tinggal sini dia punya tempat isi air radiator ini kita boleh nampak air bercampur dengan minyak tapi mendangkan dia punya air kurang kita tidak berapa nampak paling ketara kita nampak di bawah masa saya buang dia punya air memang dia bercampur lah memang dia bercampur Oke nampak ini adalah minyak inzin ini adalah minyak inzin oke dia memang bercampur kotul-kotul itu adalah minyak inzin oke dan sekali lagi saya akan buka dia punya ini tempat buang air kita boleh nampak dia punya minyak sama air bercampur Hai nampak dia memang jernih lah dia punya air tapi memang dia apa nih bercampur dengan minyak ini kalau macam kita punya kereta ini ada masalah begini apa yang harus kita buat ah sama ada kita kita punya minyak nah jadi persoalan nya disini kalau macam kita punya kereta ini ada masalah begini apa yang harus harus kita buat ah sama ada kita buat tepuh bahul kah ataupun mungkin ada benda lain yang kita perlu tukar oke jadi untuk makluman kamu lah semua Onokrite ini pernah juga dia pergi antar bingkel lain lah ah dia minta pendapat apa yang dia perlu buat jadi mekanik cakaplah mau buat tepuh bahul lah angkat head tukar gasket ah tukar gasket tapi bagi saya untuk case kereta ini tidak perlu pun ah buat tepuh bahul sebab ini tidak kaitan dengan ah head gasket ah sebab Onokcakap dia punya kereta ini tidak juga overheat ah melain kan kalau macam avoid kan ah lepas itu dia punya air reddit tempur campur ah memang kita kena tukar dia punya ah gasket lah mau buat tepuh bahul tapi ini tidak overheat ah tidak overheat jadi ini bukan masalah ah head gasket dia memang masalah lain Oke kalau kamu tahu dia punya masalah ini sebenarnya bukan dari head gasket Oke sebenarnya masalah kereta ini berpunca dari ini yang kecil nih ini adalah olpolo ah yang mana dia berfungsi sebagai menyujuk minyak enjin ah di dalam tuh dia ada satu laluan air sama minyak enjin ah jadi dia tidak boleh buat campur dia asing asing laluan ah kalau macam olpolo ini sudah rusak tembus dia buat campur lah dengan ah minyak sama air reddit tempur jadi kita perlu ganti inilah dia punya puncak oke tidak semestinya dia punya head gasket rosak ah kita tinggalkan juga kalau macam ada avoid baru kita tukar dia punya head gasket lah tapi kalau tidak avoid ini kita perlu cek dia punya olpolo Oke ini laluan air digi reddit tempur oke ah jadi inilah kita perlu tahu dia punya puncak masalah jangan kita main antam sahaja bikin kita akan tahu dia punya puncak ah oke jadi kalau macam head gasket ini memang ada masalah kita boleh tahu ah kita boleh tahu sini saya akan tunjukkan kepada kamu lah kalau gasket ini ada masalah kita tarik dia punya ini dia punya dipstick tanpa cek minyak kita boleh tahu sini ah kalau kita tarik dia punya minyak ah dia ada buat campur dengan apa nih air itu itu memang masalah dari head gasket bocor ah tapi ini dia punya minyak masih oke lah ah jadi bukan masalah dari head gasket oke ah nampak dia punya minyak dia punya minyak dia ada campur air nampak ah kalau dia ada air dia jadi susu tapi ini oke ah jadi maksud dia tidak ada masalah dari head gasket ah masalah dia punya olpolo lah papaya pun kita angkat head oke ah jadi ini ini adalah sebagai pengajaran kita lah ah jangan sembarang buat kalau macam kita tidak tahu dia punya puncak sebenar sebab kalau macam kita main antam saja terus kita angkat dia punya head ah dia punya cost haircut head nih misi visit return kalau tidak silap dapat 2000 juga ah jadi rugilah kita akan ah jadi paling bagus kita kita akan cek betul-betul oke jadi mungkin sampai sini sejak pokongsen ilmusya kali ini semoga apa yang saya sampaikan nih dapat memberi manfaat kepada semua orang lah